Jadilah ulama yang intelek bukan intelek yang tahu agama Dia akan menjadi ulama dulu, setelah jadi ulama baru dia jadi menteri Setelah dia jadi ulama baru dia jadi bupati Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hal Imran ya Pak Ustaz Semua menganggap kehadiran saya sebagai ahlan, sebagai keluarga Berkeluarga kita di dunia ini, berkeluarga pula kita di surga bersama Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak pernah terlintas di pikiran saya akan memberikan tausiah Di gontor puteri 1 dan 2 di depan santriwati dan mahasiswi sebanyak 7000 orang Tidak pernah sedikitpun Kenapa demikian? Ini nikmat besar Saya dibawa oleh Kiai Ma'ruf, pimpinan gontor 7 puteri di Pekanbaru, Riau Dengan Ustadz Fajriansah Untuk makan malam Dan saya tidak pernah menolak undangan makan malam Lalaupun saya tahu Tidak ada makan malam yang gratis Dan ketika kami sedang makan Karena menyambut pimpinan pondok pesantren dari Malaysia Lalu kemudian Ustadz Somad Kami mau ke airport Ada apa? Karena Alhamdulillah Kiai Iyai Sahal Dengan ibu nyai Kiai Hasan Abdullah Sahal malam ini Datang ke Pekanbaru Wah, saya memang lama ingin ketemu Akhirnya saya pun hadirlah ke airport menyambut Iyai Dan yang saya kesalkan waktu itu Fotonya kaki saya kelihatan Saya pakai sandal jepit Karena memang tidak ada persiapan Mereka akan menyambut Iyai Dan Maksud hati Mereka akan mencium tangan beliau Beliau mau mengalak barokah Mau menyambung silaturahim Beliau langsung Nanti Ananda Abdul Somad Datang ke gontor Dan silaturahim Memberikan tausiah Jadi sejak saat itu Detak jantung saya memang tidak normal Makanya dari tadi Selama diajak keliling Oleh Kiai Maka saya banyak-banyak baca alam Nasrah Supaya lapang Dada Kalau sudah hati lapang Maka insya Allah Fa inna ma'al usri Yusrah Inna ma'al usri Yusrah Tapi bagaimanapun juga Lama ceramah Tetap 600 ml Saya tidak dapat menyampaikan tausiah Hanya sekedar bercerita-cerita saja Lama berjalan banyak dilihat Lama hidup banyak dirasa Lama jadi ustad banyak yang curhat Suatu ketika Saya menjadi Dewan juri Musabakah Tilawati Al-Quran Tingkat Provinsi Riau Sebenarnya dibalik cerita itu Saya mau kasih tahu Bahwa saya bukan ustad kaleng-kaleng Tapi sebenarnya Adalah bahwa Satu kamar Dengan saya itu Seorang doktor Sudah tua Anggota majlis ulama Orang hebat Dosen Punya ilmu yang banyak Dan dia curhat dengan saya Ustaz Soaman Kekhawatiran saya adalah Tentang anak perempuan saya Ketika dia cerita tentang itu Saya khawatir tentang anak perempuan saya Saya mulai grogi Jangan-jangan dia mau menyerahkan ke saya Rupanya maksud ceritanya Saya khawatir tentang anak perempuan saya Ustaz Abdul Soaman Saya kerja Saya ngajar di kampus Saya menulis buku Dia berangkat dari rumah ke sekolah Siapa tahu di tengah jalan Pacarnya menjemput Siapa tahu dia cabut Siapa tahu diberi minum Air minumnya sudah disuntik ineks dari bawah Dikasih obat maaf perangsang Dikasih obat bius kehilangan kesadaran Entah apa yang merasukimu Akhirnya jilbabnya dipakai dari rumah Di tengah jalan dibuka Dimasukkan ke tas Mungkin dia cabut ke mall Mungkin dia sekarang sedang dugem Mungkin dia sekarang sedang di karaoke Setiap hari Kepala saya berkata-kata Sampai menulis Tidak khusuk Mengajar Tidak tentram Sampai akhirnya Sekarang saya sudah tenang Ustaz Abdul Soaman Kenapa Bapak tenang? Karena anak saya sudah di pesantren Oleh sebab itu Mereka adalah orang-orang yang berjasa Yang gambarnya ada di hadapan saya saat ini Al-Mawfur Lahum Terimurti pendiri pondok modern Pimpinan pondok modern Mereka sebahagiannya sudah menghadap Allah Tapi tujuh ribu anak yang ada saat ini Dan yang sudah alumni puluhan ribu Mereka sudah menjadi pendidik bangsa Maka mengalir amal pahala mereka Inilah yang dikatakan Nabi SAW Orang yang cerdas Siapa itu orang yang cerdas? Mandana nafsahu Yang mampu menekan hawa nafsunya Wa amila lima ba'dal maut Dia berpikir Apa yang akan tetap mengalir Setelah dia mati 200 hektar tanah Yang ketika itu orang berebut untuk dunia Tapi kemudian ada orang yang cerdas Maka diwakafkan fisa bililah Tanah yang lain dijual Dicabi-cabi Dipotong-potong Dibagikan ke ahli waris Tapi hari ini Pahala tetap mengalir kepada mereka Tanpa kita doakan Tanpa kita hadiahkan Sampaikan apa yang kami baca Apa yang kami lakukan Tak perlu kita ucapkan Tetap mengalir otomatis Mengalir ke makam mereka Jadi saya datang Jadi saya datang bukan berceramah Menyampaikan tausiah Tapi mengambil pelajaran yang amat sangat bermakna Pelajaran pertama Kalau kita ingin Kalau kita ingin Akan tumbuh Morabiat Kedepan Kita siapkan tempatnya Kalau hari ini ada Gontor 7 Di Pekanbaru Gontor Putri 7 Gontor 14 Kita bermimpi Akan ada sejuta Gontor di seluruh dunia ini Insyaallah Sehingga menyelamatkan Anak-anak muda dari narkoba Anak-anak yang mabuk Kalau mabuknya mabuk mahal Masih bangga Mabuknya kenapa? Karena sabu-sabu Masih agak keren Mabuknya sekarang Mabuk Lim kambing Na'udzubillah Bagi yang laki-laki dan perempuan Tapi hari ini di hadapan saya adalah Anak-anak perempuan Diberikan tema Bagaimana mewujudkan Menciptakan membentuk Morabiat Kata Imam Al-Munawi Makna Morabiat itu ada tiga Yang pertama Makna Morabiat adalah Insya'us syai'i Halan fa'alan ila haddit tamam Insya'us syai'i Halan fa'alan ila haddit tamam Belajar Imla Membentuk sesuatu Dengan tetap sabar melihat prosesnya Sampai dia benar-benar sempurna Inilah sekarang orang yang tidak sabar Untuk melihat proses Dia maunya seperti sesuatu yang Bim Salabim Abracadabra Semuanya mau cepat saja Karbitan Sedangkan pisang saja kalau masaknya Tidak melalui proses Diambil pisang hijau di karbit Bergumpal-gumpal Diambil jeruk yang hijau di karbit Warnanya kuning juga Tapi manisnya tak terasa Oleh sebab itu 6 tahun ini Ini adalah Insya'us syai'i Halan fa'alan ila haddit tamam Prosesnya panjang luar biasa Ustaz Abdul Somad Di kamar yang sekian kali sekian ini Ada sekian santriwati dalam Tempat boleh sempit Tapi hati tetap lapang Ini yang menanamkan di dalam jiwa itu Maka dia akan siap Untuk menjadi murab biat Kenapa? Karena memang dia dididik dengan pendidikan Bukan Tinta di atas kertas Bukan untayan kata-kata yang indah Tapi langsung tatbiki Bukan nazari Tapi amali Dan saya melihat ini secara real dan nyata Makanannya halal Kenapa? Karena lele yang di belakang halal Lele itu makanan di waktu malam Karena namanya lele Sedangkan untuk siang ada gurami Tanam-tanaman terhampar luas subur Ustaz Abdul Somad Semua yang Ustaz Abdul Somad lihat ini Adalah proses Insya'us syai'i halan fa'alan ila hadbit tamam Apa yang saya lihat hari ini semuanya proses Proses bagaimana santriwati Setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun, enam tahun Mudabbirah Menjadi musrifah Menjadi mursidah Menjadi ustazah Ada proses panjangnya Begitu juga dengan ini Ada kolam ikan-kolam ikan Dipanen tiga bulan sekali Terus berputar Sampai sempurna Sampai kepada proses sapinya pun begitu juga Ini sapi Sepuluh bulan yang lalu masih kecil Tapi sekarang enam ratus kilo Dan nanti akan ada prosesnya Tolong Ustaz Somad kasih makan dulu Jadi saya tadi sempat juga kasih makan sapi Dan sudah direkam ada video pendeknya Tinggal like and share Abdul Somad sedang diperlihatkan Tentang sebuah proses Manusia dengan gajah Sama usianya Gajah 60 tahun Manusia pun 60 tahun Tapi beda Gajah begitu lahir Keluar dari perut ibunya Langsung berdiri sempoyongan Dan bisa berlari Tapi manusia ada proses merangkak Ada proses tengkurap Ada proses Tegak berdiri Ada proses berjalan Ada proses tertatih-tatih Ada proses berjalan kencang Kenapa manusia begitu perlu waktu yang lama Untuk menuju Tengah 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 Plaza Jakarta Naik ke atas, rupanya kantor Ketika kami sedang keliling Jalan-jalan Salah satu dari teman saya Duduk di atas kursi Yang lain terus berjalan Saya lihat dia duduk di atas kursi Kami pun mundur lagi ke belakang Saya tanya, kamu kenapa duduk di atas kursi ini? Coba lihat ke belakang Mat Waktu itu dia manggil Mat saja Belum manggil Ustadz Coba lihat ke belakang Saya lihat di belakang tertulis Harga kursi jati Satu, lima belas juta Terus apa hubungannya? Ya paling enggak semua hidup Pernah duduk di kursi harga lima belas juta Orang betapa ingin duduk Di atas kursi jati Harga lima belas juta Tapi orang tidak pernah tahu Bagaimana proses kursi itu Bisa sampai ke Plaza Jakarta? Dia adalah sebatang kayu Yang tumbuh dari batang kayu yang hijau yang kecil Bertunas Lalu kemudian menjadi batang kayu yang besar Non di hutan jepara Lalu setelah besar digergaji dipotong Setelah itu dijemur kering Kulitnya dikupas Diukir, dipaat, dibentuk kertas pasir Dicabik-cabik Barulah jadi kayu Tapi kemudian belum dipaku Dibawa ke Jakarta Dicat, dipaku Dipasang beludru Diletakkan di dalam kotak kaca Setelah itu barulah semuanya terkagum melihat Ketika mereka sampai Semuanya berkecap kagum Dan bahkan seorang suami Ketika melihat kursi itu meleleh air mata Karena mahalnya luar biasa Istrinya minta terus Orang tidak pernah mau tahu prosesnya Orang hanya tahu setelah dia jadi apa Oleh sebab itu anak-anakku sekalian Kenapa Ustaz sudah dua kali nyebut anak? Kiyai ngasih tahu Padahal tadi saya maunya manggil adik-adik Tapi dibilang Banatukum Baru saya sadar Rupanya saya sudah tua Anak-anakku sekalian Begitulah manusia ini Tidak pernah mau tahu proses Dia mau setelah jadi Maka dalam proses Ilahadid tamam ini Sabar-sabar Kami sudah sabar Ustaz Betul Saya hanya cerita saja Bukan nyuruh sabar Tidak Saya tahu anak-anakku lebih sabar Daripada Ustaz Ambul Somad Lalu kemudian ada seorang laki-laki Yang gagah perkasa Menyematkan cincin yang cantik Dan indah di tangan Seorang perempuan yang cantik Gadis jelita Yang baru saja akad nikah Dengan senyum yang lebar Karena memang mulutnya lebar Aku terima nikahnya dengan mahal sebentuk cincin Dan emas itu dari pedalaman sungai di Kalimantan Mereka mengambil tanah liat Dimasukkan ke dalam kuali Diputar di sungai Untuk memisahkan tiga yang kuning Kuning tanah liat Kuning emas Dan kuning satu lagi Setelah sampah-sampah terbuang Setelah tanah liatnya bersih Nampaklah ada kuning Butiran-butiran Setelah itu yang kuning-kuning emas ini Dicampur Dibakar Dipahat Diukir Dibentuk Kurang sempurna Dibakar sekali lagi Dipahat Dibentuk Barulah diletakkan permata Permatanya pun dari dalam tanah Batu yang kuat itu dibelah Setelah dibelah Dipecah Setelah itu diambil Butiran permata Diasah dengan gerenda Dirapikan Setelah itu diletakkan di atas cincin emas Diletakkan di tangan Diletakkan di etalase Kaca di toko emas Laki-laki dengan perempuan yang akan menikah Laki-laki itu bertanya Adinda Cincin mana yang kau mau untuk pernikahan kita? Ini Dipanggil penjual Kok? Berapa harganya? Tiga ratus Apa? Orang hanya tahu hasil akhirnya Dan tidak pernah mau tahu bagaimana prosesnya Begitu juga dengan Pondok Modern Gontor Putri Mantingan Satu dan dua Ketika sekarang Ustaz Abdul Somad datang melihatnya Wow Amazing Luar biasa Tapi bagaimana proses para kiai perjuangan mereka dulu Oleh sebab itu maka Datang kemari adalah Abdul Somad ingin melihat bagaimana proses-proses Semuanya berproses Manusia ini pun proses Manusia berproses Diciptakan 40 hari dalam bentuk air 40 hari dalam bentuk darah 40 hari dalam bentuk daging Daging ini berubah menjadi tulang Tulang itu kami balut dengan daging Kami rawak menjadi bentuk yang lain Proses-proses diikuti Sembilan bulan 10 hari Dalam proses yang panjang Barulah lahir dalam bentuk manusia yang sempurna Sembilan bulan 10 hari Kabarnya dulu begitu Sekarang 3 bulan sudah banyak yang jadi Na'uzbillah Tapi Allah Ta'ala ciptakan manusia sempurna ini Maka makna tarbiah Yang pertama Rabbah yurabbi tarbiah Hasil dari tarbiah itu akan lahirlah Murabbiah Murabbiah inilah yang akan melahirkan Pemimpin-pemimpin masa depan InsyaAllah Dan itu lahir dari Gontor Putri Satu, dua, tiga, sampai tujuh Dan seterusnya InsyaAllah Amin Ya Rabbah Kalau Abdul Somad menyampaikan tausiyah Di depan laki-laki Seratus laki-laki yang mendengar ceramah Abdul Somad Tapi yang betul-betul mendengar hanya lima puluh Yang lima puluh lagi sudah pindah ke alam goib Tapi kalau ada yang mendengar ceramah Abdul Somad itu Seratus perempuan Maka dia akan melahirkan seratus anak Menjadi dua ratus Tentunya dia punya suami Seratus suami Menjadi tiga ratus Dan dia akan punya seratus menantu Empat ratus Dan akan menjadi selanjutnya Empat ratus lima puluh Karena cucunya sebagian lahir sebagian belum Dari seratus perempuan Maka akan lahir generasi lima ratus seribu Oleh sebab itu Maka kalau mau mendidik bangsa Betul kata-kata hikmah Bukan hadis Nabi An-Nisa Imadul Bilad Memimpin perempuan adalah tiang tonggak negara Iza Salahat Salahatil Bilad Kalau perempuannya baik Maka insyaAllah negeri ini akan baik Wa iza Fasadat Tapi kalau perempuannya rusak Fasadatil Bilad Maka negeri ini pun akan menjadi rusak Kiai-kiai kita Wakil-wakil pembina kita Dosen-dosen kita Guru-guru kita yang ada di depan ini Laki-laki yang gagah perkasa ini Ini semuanya lahir dari rahim perempuan Betul Ada yang langsung turun dari planet Mars Nggak ada Oleh sebab itu jangan sepelekan perempuan Makanya kata Nabi SAW Siapa yang membesarkan tiga anak perempuan Datang seorang sahabat Ya Rasulullah Berapa anak perempuan? Tiga Bagaimana kalau dua? Dua pun masuk surga juga Kalau mendidik dua masuk surga Apalagi mendidik tujuh ribu orang Makanya nanti kalau saya ditanya malaikat Berapa yang pernah kau ceramahi Abdul Somad? Tujuh ribu ya Allah Dimana? Bontor putri satu dan dua Berapa kali? Rasanya baru sekali ya Allah Kebahagiaan yang luar biasa Tadi saya mulai jam sepuluh Sekarang sepuluh Dua puluh Habis materi yang pertama Dua puluh menit Dua puluh menit Dua puluh menit Ustaz Abdul Somad harus disiplin Karena mereka disini orang-orang yang disiplin Waktunya tidak ada yang hilang Percuma Waktunya tidak ada yang hilang sia-sia Mereka adalah anak-anak murabbiat Calon pemimpin Melahirkan generasi bangsa yang disiplin Kalau sudah dikatakan Jangan ada yang pakai kamera Satu pun tidak ada yang pakai kamera Semua perempuan tidak pakai kamera Yang pakai kamera laki-laki Masya Allah Tabarakallah Di tempat-tempat lain Kalau saya ceramah Itu banyak yang kehilangan kontrol Banyak Pergi saya ke satu sekolah Menjerit anak-anak perempuan Ustaz Ustaz Tapi disini tadi Saya buka kaca Saya melambai Semuanya diem aja Dalam hati saya Kena kau sekali ini Henti hari ini Masuk ke tempat murabbiat Bukan cheers leader Mereka adalah anak-anak Inilah poin yang kedua Poin yang pertama Insya'us syai'i Halan fa'alan ila haddittamam Proses yang kedua Yang dimaksud dengan Tarbiah adalah An-numu wa ziyadah An-numu tumbuh Ziyadah bertambah Sekarang kalau sudah disebut Kata tumbuh Selalu kita dengar Iklan di TV Tumbuh itu ke atas Bukan ke samping Bukan pertumbuhan itu Yang saya maksud Tumbuh apanya Tumbuh pemikirannya Ada orang tidak punya anak Tapi dia menulis buku Maka orang Arab berkata Apa makna banat fikri Hasil buah pemikirannya Ada orang meninggal Tidak punya anak Tidak apa-apa Karena doa orang lain Tetap mengalir kepada dia Tapi ada orang Punya banat fikri Tumbuh pemikirannya Imam Nawawi Tidak menikah Tidak punya anak Imam Ibn Taymiyah Tidak menikah Tidak punya anak Said Qutub Yang menulis Tafsir fi zilalil Qur'an Tidak menikah Tidak punya anak Bahkan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah Menulis satu kitab Berjudul Al-ulama' al-Uzzaf Alladzina asarul ilma Al-azawaj Ulama-ulama yang sampai mati Tidak menikah Karena lebih Mementingkan ilmu Daripada pernikah Tapi jangan gara-gara ini Lalu ada tekad Tidak akan menikah Jangan Ada ketika saya sampaikan ini Datang mahasiswa Laki-laki Ustaz Saya setelah mendengar ceramah Ustaz Bertekad Tidak akan menikah Saya katakan jangan Tapi Imam Nawawi Tidak nikah Imam Nawawi Imam Ibn Taymiyah Di zaman mereka Perempuan Yang kelihatan Cuman matanya Zaman sekarang Matanya tertutup Yang lain terbuka Mohon maaf Tidak layak Tidak sopan Ucapan Abdul Zaman Tapi yang saya katakan Fakta dan data Bukan fiktif dan ilusi Oleh sebab itu makna Yang kedua adalah An-numu Apanya yang tumbuh Tumbuh pemikiran Berawal dari cara menulis Menghafal surat-surat pendek Mengenal huruf Arab Sampai kepada Menghafal Mahfuzat Manjadda Manjadda Wajadda Mansobara Zafira Mansara Al-Darbi Wasalam Mulai meningkat Al-Qiraatul Rasidah Mutala'at Karena Muhammad Naiman Fifi Rasul Itu semua adalah An-numu Dia tumbuh Terus ada tambahan Setiap hari Selama di pondok Terus bertambah Pagi Belum masuk air putih Belum masuk teh manis Tapi mau produk Sudah dua masuk Kuluh jamaatan Kuplon Masuk ke dalam kepala Belum itu Ini mesti kita tanamkan Bahwa murabbihan Tidak pernah berhenti Berkreasi Berinovasi An-numu Tumbuh Wajadda Bertambah Pertumbuhan tubuh Dan badan Saya tidak ragu sedikit pun Tinggal di gontor putri Satu dan dua Pertumbuhan gizi Udaranya Cerah Airnya Ini Ustaz Abdul Sohman Air kalau disedot Dari bawah Ini dia Ada banyak kapur Zat kapur Lalu dari mana Airnya Pak Kiai Air diambil Dari gunung Dibawah Apa maknanya Airnya steril Airnya bersih Airnya murni Bagaimana dengan makanannya Ikannya halalan Toyiba Makanannya bergizi Dan sehat Makanya saya sampaikan Tau sia hampir setengah jam Semua mata Tetap Di tempat lain Kadang kita ceramah Kita bicara bumi Dia sudah naik ke langit Tapi hari ini Masya Allah Tabarakallah Siapa bilang Anak pesantren Pertumbuhan tubuhnya Tidak sehat Tidak normal Siapa katakan Tidak selamanya betul Buktinya maling sehat-sehat Koruptor sehat-sehat Oleh sebab itu yang dimaksud Dengan Murabbiah Tarbiah An-numu Waziyadah Bukan sekedar Pertumbuhan fisik Tapi An-numu Waziyadah Pertumbuhan Intelektual Seiring Antara Intelektual Otak Dengan Spiritual Hati Itulah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran Siapa itu Ulul Al-Bab Tapi bukan hanya Spiritual Kecerdasan Spiritual Kecerdasan Intelektual Kalau sudah ketemu Antara Spiritual Dengan Intelektual Barulah mereka bisa berkata Rabbana Maka Laqtah Hatha Matilah Puncak Dari Iman Adalah Faqina Azaban Nar Ini yang dimaksud dengan An-numu Waziyadah Jadi kalau dibangunkan Malam Ta'ajud 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 Untuk An-numu Waziyadah Kalau dibangunkan Solat subuh Qum Subuh Solat subuh Itu tak lain Tak bukan An-numu Waziyadah Bangun Berhadapan Subuh Ini apa Cara Mu'adasa Apa maknanya An-numu Waziyadah Hari Tidak boleh Kosong Kecuali Dengan Aktifitas Fa'idah Faralta Fansaf Wa'ila Rabbika Farah Ustaz Abdul Samad Kalau mau Camping Sin Kalau mau Outbound Sin Kalau mau Memanah Disini Untuk apa Memanah Dan berkuda Itu kan Masyarakat Primitif Kita ikut Pesan Nabi Kalau ada Menatakan Ini bukan Hadis Nabi Qawul Sohabi Qawul Sohabi Tak ada Ikhtilaf Apa dia Alimu Awladakum As-sibahah War-rimayah War-rukubul Khail Ajarkan Anak Kamu As-sibahah Bernang War-rimayah Memanah War-rukubul Khail Menunggang Kuda As-sibahah Berenang Mau berenang Di mana Kolam Luas Al-rimayah Memanah Di mana Iyuh Ustaz Panah Anak Ada Di samping War-rukubul Khail Menunggang Kuda Saya belum Nampak Kuda Tapi Lembu Ada Perempuan Juga Berkuda Sobat Awabiyat Baca Kitab Kusudul Ghabah Fi Ma'rifat Sohabah Baca Kitab Al-Istia'ab 12.000 Sahabat Nabi Yang Biografinya Ditulis Kata Imam Abu Zura'ah Al-Razi Jumlah Sahabat Nabi Itu 114.000 Orang Tapi Yang ada Biografinya Dalam Al-Istia'ab Dalam Usudul Ghabah Dalam Kitab Yang ditulis Oleh Imam Al-Zahabi Siar Al-Nubalah Di total Semua Hanya Ada 12.000 Orang Dan Di sana Ada Perempuan Perempuan Sahabiyah Penunggang Kuda Pemanah Yang ikut Perang Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Oleh sebab itu An-Numu Waziada Yang ditambah itu apa As-Sakafah Pengetahuan Dan Al-Ulum Ilmu Pengetahuan Apa Apa Beda As-Sakafah Dengan Ulum Kalau As-Sakafah Hanya Pengetahuan Informasi Memperbanyak Pengetahuan Tapi yang disebut Dengan Ulum Pengetahuan Yang Menambah Iman Pengetahuan Yang Menambah Amal Makanya Mesti Dibedakan Antara Pengetahuan Yang Tidak Menambah Iman Dan Amal Tapi Ada Pengetahuan Yang Menambah Iman Dan Amal Sekarang Banyak Orang Bertanya Pertanyaan Tidak Menambah Iman Dan Amal Ustaz Boleh Nanya Boleh Apa Pertanyaannya Nabi Adam Sama Awal Nikah Pakkuannya Siapa Ini Pertanyaan Ini Pertanyaan Yang Tidak Mendatangkan Iman Dan Tidak Pula Mengurangi Menambah Pahala Tapi Dia Tetap Menjadi Sebuah Pengetahuan Ustaz Apakah Dunia Ini Datar Petak Apa Lonjong Ini Pengetahuan Juga Maka Ulama Membagi Yang Satu Disebut Dengan Afafafah Yang Satu Disebut Dengan Al-Ulum Wal-Ma'rifah Makanya Syekh Ali Jum'ah Mengkritik Terjemahan Al-Ulum Diterjemahkan Sebagai Knowledge Karena Knowledge Dalam Barat Itu Hanya Pengetahuan Saja Banyak Orang Barat Itu Menjadi Islamolog Pakar Islam Islamic Studies Kalau Dia Menjelaskan Tentang Sholat Sholat Menurut Bahasa Sholat Menurut Istilah Sholat Menurut Etimologi Sholat Menurut Terminologi Tapi Kalau ditanya Pernah Sholat Tidak Islam Tidak Mengajarkan Itu Makanya Yang diajarkan Nabi Allahumma Allahumma Inni A'udh Bika Min Ilmin La Yang Fak Tak ada Gunanya Kalau Berilmu Tapi Tak Mendatangkan Manfaat Justru Nanti Ditanya Di hadapan Allah Ada Sebab Itu Tambah Bacaan Sampai Sampai Perpustakaan Kita Itu Tidak Muat Lagi Ustaz Itu Perpustakaannya Mesti Dibuat Dua Tingkat Dua Level Kenapa Saking Banyaknya Buku Buku Masya Allah Saya jadi Ingat Dulu Waktu Di Pesantren Kalau Sudah Habis Sholat Isya Kawan Kawan Bawa Mujid Bawa Kamus Ke Masjid Untuk Bantal Tidur Tapi Di Pondok Kita Tidak Perpustakaan Yang Besar Ketika Datang Pasukan Mongol Tatar Menghancurkan Bani Abbasiyah Di Bagdad Apa Yang Pertama Mereka Hancurkan Bukan Rumah Yang Mereka Hancurkan Adalah Perpustakaan Sampai Sampai Di Sungai Efrat Dan Sungai Tigris Menyeberang Kuda Tintanya Luntur Hitam Sungai Tigris Dan Sungai Efrat Begitulah Hancurnya Apa Yang Terjadi Dilakukan Mongol Dulu Itu Juga Yang Terjadi Sekarang Dilakukan Amerika Ketika Menyerang Saddam Hussein Baghdad Irak Yang Mereka Hancurkan Adalah Perpustakaan Karena Kalau Bangunan Diancurkan Bulan Depan Akan Tegak Berdiri Tapi Kalau Manuskrip Kitab Buku 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 Hancur Maka Hilanglah Peradaban Tambah Bacaan Bacaan Ternyata Setelah Diteliti Oleh Lembaga Survei Internasional Daya Baca Paling Lemah Di Dunia Kita Di Bawah Vietnam Kalau Berkumpul Seribu Orang Berarti Ada Satu Orang Yang Rajin Membaca Makanya Ustaz Somad Kalau Ceramah Di depan Orang Banyak Bukan Di Pesantren Bukan Di Kampus Di Tengah Stadion Ramai Berapa Tadi Yang Datang 10 Ribu Orang Kalau Dipakai Standar Tadi 10 Ribu Orang Berarti Yang Baca Cuman Beda Kalau Ceramah Di Gontor Putri Yang Datang 7 Ribu Orang Yang Baca 14 Ribu Orang Kenapa Jin Nye pun Ikut Baca Jin Islam Yang Menyertainya Oleh Sebab Itu Maka Yang Pertama Kali Turun Adalah Ikra Dan Ikra Itu Fi'il Yang Perlu Kepada Maf'ul Idrib Apa Yang Mau Dipukul Kul Apa Yang Mau Dimakan Israf Apa Yang Mau Diminum Mesti Ada Maf'ulnya Tapi Ikra Mana Maf'ulnya Tidak Disebutkan Ikra Bismi Rabbika Ladhi Khalak Khalak Al-Insana Min Alati Iqra Warabbukal Akram Ladhi Allama Bil Kalami Allama Insana Malam Ya'lam Mana Maf'ulnya Tidak Ada Maf'ul Bi Ikra Maka Ahli Tafsir Mengatakan Bacalah Semua Yang Tersurat Dan Tersirat Maka Ketika Kau Baca Itu Baca Semuanya Tapi Tetap Dengan Koridor Diikat Diikat Dengan Apa Bismi Rabbika Ladhi Khalak Silahkan Baca Buku Buku Agama Lain Mana Boleh Baca Buku Agama Lain Ustaz Kalau Tidak Boleh Baca Buku Agama Lain Kenapa Ditulis Kitab Al-Fisal Fil-Milal Wal-Ahwa Wal-Nihal Kenapa Ditulis Kitab Asyah Rastani Al-Milal Wal-Nihal Mengkaji Tentang Al-Agama Lain Makanya Perdebat Perdebat Internasional Kita Sekarang Mengenal Pendebat Yang Luar Biasa Bernama Siapa Namanya Zakir Naik Ternyata Zakir Naik Belajar Kepada Ahmad Dedan Ternyata Ahmad Dedan Dia pun Mengambil Dari Buku Bernama Izharul Hak Ahmad Dedan Bapaknya Orang India Merantau Ke Afrika Selatan Di Afrika Selatan Menjual Garam Untuk Mencari Sesuap Nasi Setiap Hari Datang Orang Menawarkan Agama Kepada Bapaknya Supaya Murtad Meninggalkan Islam Akhirnya Ahmad Dedan Pergi Kebelakang Dia buka Buka Lemari Buku Bapaknya Dapatnya Satu Kitab Berjudul Izharul Hak Yang Ditulis Oleh Ulama Besar Dari India Bernama Rahmatullah Al-Hindi Pemenang Debat Internasional Yang Pernah Mendapat Penghargaan Menetap Di Kota Makkah Al-Mukarramah Dibuatkan Rumah Oleh Sultan Turki Di Turki Apa Yang Terjadi Buku Itu Dia Baca Semua Berawal Dari Membaca 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 Betapa Beruntungnya Bapak Ahmad Dedan Ketika Anaknya Pergi Kebelakang Dibuka Lemari Buku Dapat Buku Izharul Hak Orang Sekarang Anaknya Buka Lemari Yang Dilihat Apa Koping Novel Syukur Kalau novelnya Tenggelamnya Kapal Penderwig Masih Syukur Kalau novelnya Di bawah Lindungan Ka'bah Masih Syukur Kalau novelnya Ayat-ayat Cinta Kalau ayat-ayat Setan Salman Rusdi Nah Oleh sebab itu Maka Anumu Waziyadah Ini harus tetap dijaga Poin yang kedua Anumu Teruskan Pertumbuhan Membaca Teruskan Berapa halaman Yang dibaca Ustaz Sohman Bacaannya Banyak Tidak Saya baca Hanya Paling sanggup Dua Tiga halaman Enggak Ada Ustaz Bawa Buku Emang Ustaz Buku Dari mana Sekarang Buku Bisa PDF Tinggal Download Suatu hari Ada seminar Di hotel Yang bicara Profesor Setengah jam Saya dengar Saya gak paham Saya tanya Teman Sebelah Teman Saya Nanya Saya Mat Ente Paham gak Dia ngomong Enggak Kok ente Nganggu Nyenangkan hati Dia aja Lalu Apa yang Kau Lakukan saya cari buku-buku download pdf buat satu perpustakaan pdf library lalu kemudian buat lagi kitab-kitab akidah kitab-kitab fikih kitab-kitab hadis kitab mustalah hadis kitab rijalul hadis kitab mukhtaliful hadis kitab muskilul hadis maka insyaAllah kitab mutunul hadis kitab suruhul hadis sahibuk hari cari sarahnya cari pula sarah kedua yang ditulis oleh imam cari sarah yang ketiga ditulis oleh imam sahib muslim cari sarahnya ditulis oleh imam sunan abidawad tidak paham isinya cari sarahnya yang ditulis oleh imam al-kalabadi awlul ma'bud sarah sunan abidawad ada lagi kitab apa sunan abidawad ini maja cari sarah as-sindi maka kita tidak bicara ngawur ngelantur hanya modal bahasa saja yang terakhir yang terakhir yang ketiga yang terakhir yang ketiga 10.40 insyaAllah kita masih disiplin 20 menit 20 menit yang terakhir ini nampaknya masuk ujian lisan semester memperhalus kita ini disebut dengan bashar manusia disebut dengan bashar bashar diambil dari kata bisrah bisrah artinya kulit kenapa kita disebut makhluk yang berkulit karena ada teman kita tidak punya kulit siapa itu jin ipri jin tidak punya kulit jin diambil dari kata jin non-non artinya jin makanya makhluk yang ada di dalam perut disebut dengan janin karena dia tidak terlihat tertutup orang yang gila disebut dari jim non-non majinun kalau janin tertutup oleh kulit perut kalau majinun otaknya tertutup tak bisa membedakan mana kawan mana lawan majinun surga disebut jim non-non janatin tajri min tahtihal anhar kenapa surga itu disebut tertutup karena cahaya matahari tidak sampai ke bawah terhalang oleh daun-daun dan ranting-ranting seperti taman-taman yang ada di gontor putri tengoklah ranting-ranting menutup sampai tidak turun ke bawah janat jin janin majinun dari akar yang sama begitulah hebatnya bahasa Arab makanya kamus bahasa Arab lisanul Arab Ibnu Manzur satu meter panjangnya kamus bahasa kita kamus lengkap bahasa Indonesia purwadarminta sejengkal saja bahasa Arab luar biasa hadabayu hadibu tahtib menghaluskan hadabayu hadibu tahtib beradab sopan santun tatakrama akhlakul karimah jangan samakan adab akhlakul karimah dengan etika dan moral apa bedanya etika keselamatan kesepakatan sekelompok orang di tempat tertentu orang tertentu untuk komunitas tertentu itu disebut dengan etika tidak boleh menyebut nama kenapa tidak boleh menurut menjaga kode etik jurnalistik etika di pesawat ada orang di pesawat terbang itu baik ramah sopan kita masuk di pintu dia sudah nanya bapak nomor berapa saya kursinya nomor 43K tolong masuk sebelah kiri dekat jendela nanti jendelanya jangan dibuka tolong ditutup tak lama kemudian dia pun datang mau minum apa mau minum teh teh pahit apa teh manis teh manis teh daun teh batang apa teh bunga teh daun mau digelas apa dipoci cepatlah haus ramahnya bukan main ikan pinggang kita diperhatikan sudah dipasang apa belum jendela kita mau landing tolong dibuka ke atas sopan senyum tapi begitu turun dia sudah tidak kenal lagi itu etika namanya sedangkan tahdib takdib bukan etika dan moral yang dibuat manusia tapi akhlakul karimah ditanyalah Sayyidatuna Aisyah radiyallahu anha tentang bagaimana akhlak Rasulullah s.a.w. apa jawabnya apa jawabnya akhlaknya adalah Al-Quran dari mulai tatapan matanya pakaian jilbabnya sampai langkah kakinya sampai hayunan tangannya semuanya adalah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Ya ayyuhan Nabi qulli azwajika wabanatika wanisa ilmu'minin yudnina alaihinna min jalabi bihin hendaklah mereka yudnina adna rendahkan turunkan ke bawah karena waktu itu mereka menutup kepala tapi lehernya kelihatan mereka menutup kaki tapi betisnya kelihatan yudnina turunkan ke bawah alaihinna turunkan ke bawah jalabi bihinna jalabib jilbab jilbabani jalabib tapi bukan jilbab yang dikatakan orang menutup kepala sekarang pakaian yang menutup kepala sekarang adalah khimar salah-salah jadi keledai khimar tapi yang dimaksud adalah khimar kalau khimar cairan anggur menutup isi kepala kalau khimar kain yang menutup kulit kepala khimar apa hubungan khimar dengan khimar kain yang menutup kepala khimar cairan anggur yang diminum menutup isi kepala sama-sama khimar sama-sama khimar begitulah Allah memberikan akar kata maka dalam hal menghaluskan ini juga tahribul akhlaq yang ditulis oleh Imam Ibn Maskawai tahrib menghaluskan budi pekerti orang barat sekarang kalau ada anaknya tidak bisa matematika fisika biologi kimia dia tidak pusing panggil guru cukup satu bulan selesai otaknya cerdas tapi dia pusing kalau anaknya tidak pandai buang sampah pada tempatnya tidak pandai ngantri tidak pandai bertutur kata sopan santur karena membentuknya perlu puluhan tahun tahrib inilah makna murabbiat oleh sebab itu kalau lah anak-anak adik-adik anak-anak perempuan santriwati sudah melewati tiga proses ini maka akan lahirlah murabbiat murabbiat pemimpin-pemimpin anak-anak Indonesia ke depan Abdul Somad mati meninggalkan dunia ini tak ragu sedikit pun karena akan lahir apa yang lahir itu tadi sudah saya baca mana dia kok tiba-tiba ilang jadilah ulama yang intelek bukan intelek yang tahu agama dia akan menjadi ulama dulu setelah jadi ulama baru dia jadi menteri setelah dia jadi ulama baru dia jadi bupati setelah jadi ulama baru dia menjadi RT setelah menjadi ulama siapa yang mendidik dia menjadi ulama ibunya sudah mendidiknya menjadi ulama datang seorang laki-laki menemui Sayyidina Umar bin Khattab Umar anak saya ini durhaka tolong hukum dia Umar orangnya bijaksana tidak menelan isu bulat-bulat yang ditelan itu permen bukan isu apa yang terjadi ini anak Sayyidur akah Umar tolong hukum dia Umar bertanya hai anak kenapa kamu durhaka anak itu bertanya wahai Umar apakah ada hak anak terhadap orang tua kami sebagai anak ini ada hak tidak terhadap orang tua Umar menjawab ada tiga hak apa itu Umar Umar menjawab beri ibunya yang baik beri nama yang baik beri makanan yang baik apa kata si anak aku tiga-tiganya tidak dapat Umar ibuku tidak baik makananku tidak baik namaku pun tidak baik oleh sebab itu apa kata Umar lakan akab tahu qabla an ya uqa adai anakmu sudah lebih dulu engkau durhaka kepada anakmu sebelum anakmu itu durhaka kepada ada orang sekarang ikhtilap tentang kapan memulai pendidikan ada yang mengatakan pendidikan itu dimulai sejak anak SD ada yang mengatakan pendidikan dimulai sejak pendidikan menengah ada yang mengatakan anak dimulai dididik sejak dari mulai mendapatkan respon tapi yang paling baku terakhir adalah pendidikan dimulai dari sejak memilih ibunya kalau ibunya baik coba lihat dalam ayat Al-Quran ayat ini turun ayat ini disebutkan setelah ayat bercerita tentang Nabi Nuh apa korelasi antara ayat tentang Nabi Nuh dengan cerita tanah yang tandus dan tanah subur Imam Al-Biqai salah seorang ulama yang mengkaji tentang at-tanasub bainal ayat was-suar ternyata antara ayat ini dengan ayat ini ada at-tanasub ada munasabah ada kesesuaian ada keserasian apa hubungan cerita Nabi Nuh dengan tanah tandus dan tanah subur ternyata Nabi Nuh itu bibit yang bagus bebet yang bagus bobot yang bagus tapi ditanam di tanah yang tandus maka lahirlah pohon kaktus bernama Kan'an An'adul Haka sebaiknya Ibrahim kebalikan dari kisah itu adalah Ibrahim Ibrahim Bapaknya bibit yang tidak bagus Azar ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar tapi bibit Azar ditanam pada perempuan yang solehah lahirlah Ibrahim alaihissalam oleh sebab itu apa maknanya murabbiat kalau mau ingin melihat bagaimana Indonesia 20-30 tahun akan datang lihatlah murabbiat murabbiat hari ini saya yakin dan percaya generasi Indonesia akan datang adalah generasi yang sopan yang baik yang ramah kenapa karena di hadapan saya ada murabbiat murabbiat yang akan melahirkan generasi jail mustabbal insyaallah amin ngerbang tapi jangan bayangkan tausia ustaz yang ini kalau gitu kami semuanya jadi ibu rumah tangga ya bukan bukan mana ibu rumah tangga dia tetap menjadi wanita karir tetap menjadi interprener tetap menjadi perempuan yang berkreasi berinovasi akan ada yang menjadi desainer pakaian akan ada yang menjadi wisata kuliner akan ada yang mengelola masalah makanan kenapa ustaz tahu bisa kami ini menjadi mengelola wisata kuliner orang tadi saya pertama sampai dikasih kue makan ustaz itu yang buat santriwati masalah kenapa enak karena masaknya pakai bismillah pakai solawan ngaduknya pakai solawan dibacakan dibacakan bismillah dibacakan a'uzbillah dibacakan salawat kukunya bersih semuanya suci berhuduk dulu makanya barakah ada seorang ulama dari Turki bernama Sa'id Nursi Sa'id Nursi afal kamus al-muhid tiga kali Quran tebalnya afal dia lalu datang orang bertanya kepada Sa'id Nursi kamu apalannya kuat sekali kamu makan apa dulu waktu kecil karena banyak juga orang sekarang ngaku apalannya kuat karena makan tepung kanji Sa'id Nursi kamu apalan kamu kuat ini makan apa waktu kecil kata Sa'id Nursi saya sama dengan bayi bayi yang lain makanan saya dengan makanan orang lain sama terus apa bedanya ibu saya sebelum menyusukan saya berhuduk terlebih dalam keadaan suci berhuduk yang suci anaknya suci baca baca basmallah jadi ibu-ibu zaman sekarang nyusukan anak sambil main game online apa yang terjadi murabbiat amat sangat penting tidak akan mungkin lahir al-amin kalau tidak lahir dari rahim aminah hanya aminahlah yang bisa mengeluarkan generasi al-amin tanah yang subur akan mengeluarkan bunga mawar yang harum semerba dilihat indah dicium harum luar biasa tapi tanah yang tandus gurun sahara mengeluarkan pohon kaktus dilihat tidak nyaman di siub hidung bengkak murabbiat jangan sepelekan dengan murabbiat makanya keturunan nabi mu'mad sallallahu 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 abidin punya laki-laki mu'mad al-baqir mu'mad al-baqir punya laki-laki ja'far sadiq ja'far sadiq punya anak keturunan itulah dia para habaib yang lahir generasi zuriyat rasulullah sallallahu bukan dari anak laki-laki tapi justru dari anak-anak perempuan makanya berbahagia punya anak perempuan abdul sawad anak satu-satunya laki-laki tapi insyaallah menantu saya perempuan saya berdoa mudah-mudahan mantu saya alumni gontor putri masih kecil masih 6 tahun tapi doakan gak ada salahnya apa maknanya karena kalau kau ingin cucumu jadi ulama kau ingin cucumu jadi orang soleh maka musti dikandung oleh orang yang soleh yang tahu bagaimana mendidik yang tahu bagaimana membentuk yang sabar tahdib watakdib daftarkan anak anda segera ke lembaga pendidikan kami akan lulus di seluruh universitas ternama di dunia untuk apa dia jadi pejabat jadi orang kaya jadi orang yang cerdas kalau matinya sakau untuk apa dia menjadi orang yang ternama kalau tidak punya akhlakul karimah saya ketemu dengan bapak-bapak umurnya 70 tahun manggil saya ustaz abu somad sini sebentar ustaz tahu gak pak apa arti kurrata ayun sejuk dipandang mata apa artinya sejuk ya dingin bukan itu saya punya anak perempuan kaya mobilnya mewah rumahnya besar datang ke rumah bawa makanan tapi mata saya panas kenapa karena celananya sempit bajunya pendek rambutnya dicat kukunya panjang di atas black kutek di bawah black daki panas mata saya melihat dia tapi ada satu anak perempuan saya hidupnya sederhana datang ke rumah jilbabnya panjang anaknya soleh baca quran sejuk mata saya melihatnya baru saya faham makna kurrata ayun sejap dipandang mata menyejukkan jiwa yang kita inginkan hidup yang singkat ini adalah murabbiat murabbiat melahirkan generasi yang luar biasa seumur-umur saya ceramah baru ini dikasih tema tentang murabbiat memang kalau ceramah kita di lembaga yang peduli kepada pendidikan bergizi dan berkualitas mementingkan isi bukan sampul kadang kita kalau makan itu isinya apa dagingnya dikit penyedap 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 maknanya hari ini saya diberikan kesempatan bicara 60 menit berbicara tentang isi berbicara tentang materi bicara tentang makna ngomong tidak ngalor ngidul ngomongnya harus jelas nampaknya kalau sering-sering saya ngasih ceramah ke pondok-pondok yang berkualitas mungkin sedikit ceramah saya yang dibuli-buli nah pertemuan kita adalah pertemuan yang singkat apakah Abdul Somad bisa menyampaikan materi lengkap sempurna dalam 60 menit kalau ada orang berkata saya bisa memberikan materi terlengkap tersempurna dalam 60 menit bahasa Arabnya mustahil impossible tidak mungkin yang disampaikan Abdul Somad ini hanya tiga nanti kalau ada penceramah ustadz lagi menyampaikan ada lima berarti ilmu dia lebih banyak kalau ada yang mengatakan cuma satu berarti waktu dia lebih pendek dan lebih sedikit tapi yang penting dalam hidup ini adalah bahwa kita berhutang kepada orang lain man lam yaskurinnas lam yaskurillah siapa yang tak berterima kasih kepada manusia maka dia tidak berterima kasih kepada Allah tak bersyukur kepada Allah saya punya hutang besar berhutang kepada para ashatif berhutang kepada sahabat saya abang saya yang membawa saya ke pondok ini berhutang kepada kiai tapi hutang terbesar adalah kepada perempuan yang air susunya mengalir dalam badan saya dua tahun tak dapat dibalas saya gendong dia dari negeri tempat saya lahir ke Tota cuci maka al-mukaramah tak dapat menembus sekali teriakannya saat meregang nyawa mengeluarkan ke atas dunia makanya kata Nabi s.a.w ya Rasulullah aku ingin ikut jihad fisa bilillah izinkan aku ikut berperang karena aku ingin mati syahid Nabi bertanya ala kamen ummin ibu masih hidup kata dia ya ibu saya ada apa kata Nabi ilzam rijilaiha fathammal jannah ilzam mulazamah rijilaiha dua kakinya fathammal jannah kau temui surga di sana kalau kau urus tapak kakinya kau dapat di surga di sana siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku belum pernah saya ketemu hadis surga di bawah tapak kaki uas capek mencari tapi perempuan luar biasa tidak ada di tubuh laki-laki yang gagah berkasa jeneral bintang 5 ada anggota tubuhnya diambil dari asma'ul husna tidak ada tapi rahim diambil dari rahman siapa yang menyambung sulatu rahim kusambung hubungan dia siapa yang memutus sulatu rahim kuputus hubungan dengan dia dan tempat rahim itu hanya ada dalam maaf perut perempuan itulah yang dapat disampaikan Abdul Sawa dari pukul 10 sampai sekarang jam 11 lewat 1 angka cantik 1101 mudah-mudahan menjadi amal soleh hendaknya banyak kata-kata baik ya banyak kata-kata tidak berkenan di hati menyinggung perasaan di akhir majlis saya diminta membaca doa tapi doa ini kabul didengar malaikat bukan kerana mulut Abdul Soman tapi kerana ada calon-calon murabiat yang solehah solehah amin dari mulutnya menembus pintu-pintu langit insyaAllah kita memohon dengan kemuliaan Al-Fatihah untuk niat yang baik ini Al-Fatihah Ayaud hubillah binat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Al-Ambulillahirrahmanirrahim Al-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka nabud Wiyyaka nasta'in Ihdina الصراط Al-Mustaquim Siraat الذina An'amta عليهم Gheri المغضوب عليهم Amin Lata'da'lana Fimakamina hadha wa fisa'atina Hadhi dhamban illa Rafartah segala Amdosa silap salah kami berikanlah Ampunan maghfirahmu ya Allah Waladaynan illa qadaytah Lepaskan kami dari jeratan Hutang piutang Walamaridhan illa syafaytah Segala yang sakit Semua yang kau uji dengan penyakit Angkat penyakitnya sehatkan untuk selamatnya Terutama guru-guru kami Kiyai-kiyai kami ya Allah Walah Maridhan Walah mayhitan illa rahimtah Yang meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah Walah hajatan min hawa'ijin dunia Walakiratila karidha wala nafihah salah Illa qadaytaha wa yassartaha Segala kesulitan Tunaikan Segala hajat di dunia Hajat akhirat yang engkau ridai Maka tunaikanlah ya Allah Allahumma ja'al banatina Wa tullabina minas sali'ina wa sali'at Jadikanlah para santriwati kami Menjadi santriwati merabbihan yang sali'ah Ya Allah Allahumma defa'annal ghala'at